Kali ini saya akan membahas tentang 4 pohon penghasil getah, yang biasa kita gunakan, sebagai pulut jebakan burung. 1. Pohon karet Getah dari pohon karet berguna untuk mengeraskan dan menstabilkan tekstur getah yang akan kita buat. Jadi getah karet tidak akan bisa digunakan untuk pulut, sebelum kita mencampurkan bahan yang lainnya, karena getah karet ini fungsinya cuma untuk menstabilkan tekstur getah, dan menjadikan pulut yang nanti dibuat gampang dibuka setelah dipasang. 2. Pohon nangka Getah dari pohon nangaka, merupakan perekat jadi meskipun tidak dicampur pun getah nangka ini bisa langsung digunakan sebagai pulut, namun kualitasnya buruk. Ketika getah nangka baru diambil dari pohon, getah nangka ini memiliki tekstur yang lembek sehingga bisa merusak bulu burung yang ditangkap. Dan ketika getah nangka ini didiamkan selama satu hari atau lebih dia akan mengeras, dan kerekatannya berkurang. 3. Pohon sukun Getah dari pohon sukun merupakan salah satu getah terbaik, selain getah dari pohon bendo, atau terap. Getah ini pun, masih mempunyai kekurangan yaitu 1. Getah ini sama dengan getah nangka, akan mengeras ketika didiamkan selama seharian lebih, namun tenang. Getah ini meskipun sudah mengeras, getah sukun, masih bisa dipakai kembali, dengan cara dimasukin dulu ke air panas, sampai tekstur getahnya jadi agak sedikit lembek. Kekurangan kedua, yaitu susah dibuka kembali, ketika sudah dipasang. 4. Pohon bendo Getah dari pohon bendo banyak dirumorkan, dan dibicarakan sebagai getah kualitas terbaik, namun menurut saya, kualitas dari getah ini pun tak jauh berbeda dari pohon sukun. Cuma ada, dua perbedaan yang mencolok yaitu dari segi warna dan juga teksturnya. Keunggulan dari getah bendo ialah, bisa langsung dipakai meskipun belum diracik atau dicampur dengan getah lainnya. Dan untuk kekurangannya yaitu 1. Getah bendo murni memiliki tekstur sedikit lembek sehingga kalau terkena matahari pasti meleleh dan merusak bulu. 2. Getah bendo murni juga susah dibuka kembali ketika sudah dipasang. Nah itulah penjelasan saya mengenai 4. Pohon penghasil getah yang sering digunakan buat pulut jebakan burung. Jadi pada intinya semua getah itu memiliki kekurangannya masing-masing, namun kita semua bisa meracik atau mencampurnya supaya kualitas getah yang kita buat bisa jadi sempurna. Untuk cara mengambil getah dari pohonnya, membedakan warna, tekstur getah dari keempat getah murni yang dibahas dan cara meraciknya, silakan tunggu dan lihat video saya selanjutnya. Demikianlah video yang bisa saya buat kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan dan kesalahan dalam pendapat saya, jika ada yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, untuk mendukung dan melanjutkan channel saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya,